Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kami sampaikan Tampak bosan-bosan Jauh-jauh kami datang langsung di pusat Kakau yang paling pertama ditanam Secara Masal ya Nah, lihat ini perkembangannya Dalam satu pokok ini sampai ada 50 bahkan 60 buah Dan ini segar-segar Tidak ada yang Kena penyakit buah membatu Jadi makanya Dengan adanya informasi mengenai Perkembangan pertumbuhan kakau Yang ada di wilayah khususnya Di Binturung, Komunikan Utara, Kabupaten, Kota Baru ini Bisa menjadi dasar alasan Dijadikan sebagai program Oleh dinas pertanian Perkebunan Bahkan dari desa Untuk salah satu program Perekonomian Peningkatan ekonomi kerakyatan Di bidang pertumbuhan kakau Dan ini sudah mulai Berlahan Tapi dengan modal masing-masing pribadi Bagaimana Buahnya Nah itu guys Dengan berbagai bentuk Jadi ternyata Bervariasi Ada yang warna ungu Ada warna hijau muda Luar biasa Ini si pendek ini setengah meter Oleh karena itu Kami mengharapkan Mudah-mudahan Petani kakau ini semakin bertambah Dan Pemasarannya juga Bisa lebih mudah Tidak terlalu jauh Dan juga Tidak murah Cara Pemberiannya Sehingga Masyarakat ini Bersemangat Untuk berkebun Ini yang Tumbuh Baru Tiga tahun Yang disana Tadi itu Yang sudah Tiga Mau masuk Empat tahun Ini yang baru Kemudian apa Pohon pelindungnya Bisa dengan Gamal Kemudian bisa dengan Pohon pisang Karena pohon pisang ini Menampung Air Sehingga steril Bagi tanaman Coklat Nah itu Baik Mungkin Informasi ini Bisa bermanfaat Mudah-mudahan Coklat bisa Berkembang di Wilayah Masing-masing Yang memiliki potensi Karena Tersekerang Coklat Atau kakao Ini adalah Kelas Export Dan memang Harganya Naik Empat Kali lipat Bukan Tiga kali lipat Atau dua kali lipat Dan ini Yang baru Disamping itu Karena masih kecil Ditanami Jagung Jagungnya Luar biasa Bagus Ini Sawit Apa Sawit Coklat Mantap Mudah-mudahan Ini bisa Diperoleh Hasilnya semua Baik jagung Maupun Kakao Dan Di sampingnya Adalah ada Kutulang Kulang Kulang Luar biasa Pak Ahmad Abdul Majid Dan Dia tidak akan Berhenti Untuk Membibit Dan menanam Terus Di samping Diselip Dengan Cabai Kates Tomat Yang Jangka Pendek Dan Jangka Menengahnya Juga Ada Oke guys Mungkin sekian Dulu Karena Saya juga Ingin Mencari Ikan juga Dengan Teknik Menjala Dan tetap Menjaga Keamanan Supaya Kita bisa Hidup Bukan Membahayakan Jiwa kita Menangkap Ikan Harus Dengan Hati-hati Juga Dari Bahaya Yang ditimbulkan Baik Demikian Mudah-mudahan Perkembangan Coklat Untuk Wilayah Kota Baru Pemukun Utara Desa Bintur Ini bisa Terkenal Dan bisa Menyebar Keluar Bahkan Di luar Dari Desa Bintur Sampai Tingkat Kecamatan Bahkan Sampai Wilayah Kota Baru Kalimantan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Buna Buna Aduh Zang Buna Buna Bahaya Buna Buna